Intro Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara Dimana pun Anda berada Senang sekali kami dapat hadir kembali Menjumpai Anda melalui program Sumer Menyapa Dalam segmen Kupas Tuntas Pemirsa kalau kita berbicara tentang Peredaran dan penyalahgunaan narkoba Di wilayah Kota Medan Hal ini merupakan tugas pokok penting Dari pihak kepolisian Karena mengingat ada beberapa kali Dicatatan untuk wilayah Kota Medan Di Sumatera Utara Ini merupakan angka tertinggi Untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba Dan hal ini tentunya menjadi PR penting Bagi setiap pihak Khususnya pihak kepolisian Dan langkah strategis apa yang dilakukan Oleh pihak kepolisian Khususnya Polresta Terkait dengan bagaimana Memberantas peredaran narkoba Yang ada di wilayah Kota Medan Karena mengingat tingginya Penyalahgunaan narkoba Dan peredaran narkoba ini Memicu juga tingginya angka kriminal Yang ada di Kota Medan Sehingga membuat Kota Medan Tidak akan kondusif Untuk menjadikan Kota Medan kondusif Tentunya dibutuhkan pengawasan yang khusus Dari pihak kepolisian Untuk itu pada sumur penyapa Kali ini pemirsa kami angkat topiknya Polresta Medan bersama para desa Bersama para desa dan lainnya Memberantas narkoba Dan tentunya kita sudah mengundang Pihak-pihak yang cukup berkompeten Untuk membicarakan topik yang kita angkat hari ini Yang pertama sudah kita hadirkan Bapak Kombes Pol Dr. Teddy John Sahalamar Bun SHM HUM Selaku Kapolresta Medan Selamat sore Endan Apa kabar? Selamat sore Bang Keri Selamat sore Dan kemudian kita juga telah mengundang Bang Johannes P. Siregar Selaku pimpinan IPWL Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar Selamat sore Bang Ragar Apa kabar? Terima kasih Bang Salam sehat Kabar baik Baik dan pemirsa Kami juga nanti memberikan kesempatan kepada Anda Untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber Terkait dengan topik yang kita angkat hari ini Adalah Pores Tabies Medan bersama para desa memberantas narkoba Melalui line telepon kabin di nomor 0811-6100-386 Untuk itu nantinya selama satu jam ke depan Anda bisa mempergunakan line telepon tersebut Dan langsung saja saya akan ke Pak Teddy dulu Pak Kapolrest dulu nih Sejauh ini bagaimana sih sebenarnya kasus kita Apakah sudah ada angka penurunan atau bagaimana Pak Teddy? Baik, terima kasih Bang Keri Selamat sore warga kota Medan Terkait masalah kejahatan narkoba Khususnya sabu-sabu yang ada di wilayah kota Medan Ini dari data yang kami lakukan Dari narkoba Pores Tabies Medan Itu ada penurunan Perbandingannya adalah di tahun 2022 Itu ada sebanyak 924 kasus Dengan tersangka sebanyak 1.129 orang Dimana 883 orang merupakan pengedar Dan 246 orang sebagai pengguna Itu di tahun 2022 Sedangkan di tahun 2023 kemarin Itu ada sebanyak 815 kasus Dengan tersangka sebanyak 952 orang Dimana 825 itu merupakan pengedar Dan 127 orang sebagai pengguna Dari perbandingan data 2023-2022 ada penurunan Disimpulkan Yaitu dari kasusnya Itu menurun Dari 2022 ke 2023 Sebanyak kurang lebih 109 kasus Ada penurunan sebanyak 12% Dan juga jumlah tersangka Tahun 2022 tinggi 2023 ada penurunan Yaitu sebesar kurang lebih 117 tersangka Atau sebanyak kurang lebih 16% Sementara yang kita tangani sekarang Di Januari-Pubuari lagi berjalan Ini ada sebanyak 88 kasus Dengan 111 tersangka Atau 96 pengedar dan 15 pengguna Jadi memang Perbandingan 2023 dengan 2022 Ada penurunan Baik, ini kabar baik ya Pak Tedia Kabar baik bagi orang Kota Medan Kita berharap nanti angkainya terus Semakin menurun Semakin menurun Sehingga nanti Narkoba bisa bebas di wilayah Kota Medan Ini harapan kita bersama Awal yang baik Kayak saya ke ini Saya ke Pak Regar dulu Pak Regar Tidak terlepas daripada Kalau kita lihat catatan Yang ada di wilayah Sumatera Terusnya Kota Medan mungkin Terkait dengan peredaran Dan penyalahgunan narkobanya Kan peran rehabilitasi Tidak kalah penting disana Bagaimana kemudian saat ini? Ya saat hari ini Hari ini bahwa Animo masyarakat Kepada Rehabilitasi itu Sangat tinggi Mengingat bahwa Kalau tadinya Bahwa pecandu narkoba itu Mereka anggap sebagai stigma Menjadi Aib yang memalukan bagi keluarga Tetapi sekarang paradigma yang baru Di tengah-tengah masyarakat Bahwa pecandu narkoba ini Adalah orang sakit Layaknya seperti orang yang Sakit gigi, sakit mata Jadi itu bukan sesuatu yang Aib atau memalukan bagi keluarga Jadi masyarakat sekarang hari ini Sudah sangat berbondong-bondong Datang ke pantai rehabilitasi Membawa keluarganya Orang-orang yang mereka cintai Untuk direhabilitasi di tempat kami Demikian Bang Keri Baik Saya ke Pak Kapolres lagi nih Pak Teddy Kalau kita bicara tentang langkah strategis Kalau kita lihat penurunan Dari 2022 ke 2023 Itu kan cukup jauh ya Walaupun puluhan begitu ya Tapi ini harapan bersama kita Sudah kita katakan jauh sekali Langkah strategis apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Dan pihak terkait ini Pak Teddy? Baik Terima kasih Bang Keri Ada pun langkah yang sudah kita lakukan selama ini adalah Kita tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Dalam hal ini Untuk Kota Medan itu belum ada BNK Kita koordinasi dengan BNP Provinsi Dan juga kita koordinasi dengan Pemkot Dalam hal ini Pak Walik Kota mendukung Dalam memperantas masalah narkotika ini juga Termasuk dengan pihak Kodim Dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat Mungkin tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Kota Medan Di samping itu juga kita punya program Yaitu GKN Gerebek Kampung Narkoba Ini juga menjadi target kami Harus ada Setiap Setiap minggunya harus ada GKN Untuk data yang sudah kita lakukan Di tahun 2023 itu Ada sebanyak 45 kegiatan GKN Gerebek Kampung Narkoba Tersangkanya ada 28 tersangka Dan lakukan penahanan Dan 9 tersangka dilakukan rehabilitasi Rehabilitasi seperti yang dibilang Pak Seregar tadi Dan untuk tahun 2024 ini lagi berjalan Telah dilakukan GKN sebanyak 13 kegiatan Dan di mana ada 14 tersangka Dilakukan penahanan Di samping itu juga kita Selain GKN kita juga melakukan Menghancurkan barak-barak Jadi di kota Medan sekitarnya ini Di daerah-daerah tertentu Itu selalu ada barak-barak Atau bilik-bilik Istilah bilik-bilik narkoba Tempat orang yang melakukan transaksi Maupun melakukan menghisap Sabu-sabu tersebut Di samping itu juga Kita ada mendirikan Setelah kita grebek itu Kampung itu Kita berikan posko Posko ini adalah Memberikan kenyamanan Bagi kita Warga di sana Bahwa Kehadiran petugas Dengan melibatkan Masyarakat Ini juga bisa Memperkecil Memberikan bahwa Peredaran narkoba itu Bisa kita Antisipasi Sudah di mungkin Begitu Baik Saya ke Bang Reger lagi Bang Reger Kalau kita Pengen tahu nih Treatment yang diberikan Seperti apa nih Treatment yang diberikan Kepada para pecahando Ususnya Yang datang ke rehab Itu sehingga Mereka bisa Mengalami proses Perubahan yang luar biasa Sehingga tidak akan kembali Begitu Ya Di tempat kami Panti Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar Ini adalah Lembaga Rehabilitasi Sosial Ya Lembaga Rehabilitasi Sosial Yang berorientasi Kepada Pemulihan Para pecahando narkoba Agar mereka Berfungsi sosial kembali Nah salah satunya itu Adalah terapi Yang kita lakukan adalah Terapi CBT Cognitive Behavior Therapy Jadi disini Kita Membawa mereka Kepada satu Orientasi yang baru Kalau yang tadinya Perilaku mereka adalah Bangun pagi Dalam benak pikiran mereka Adalah Bagaimana hari ini Mendapatkan Sabu Atau narkoba Atau yang membuat mereka Selama ini Menjadi adiksi Dalam diri mereka Nah Terapi ini yang kita lakukan Bagi mereka ketika mereka ada Di dalam panti Jadi terapi CBT Jadi Kita merubah Cara pandang Cara pikir mereka Bahwa Narkoba itu adalah Barang yang haram Yang tidak baik Untuk mereka konsumsi Komunitas mereka ini Menjadi komunitas yang baru Kalau tadinya mereka ada di luar Komunitas mereka ini adalah Pergolan yang buruk Tetapi ketika mereka ada Di dalam panti Nah mereka Saling support system Yang lama Dia akan support temannya Yang baru datang Bagaimana Supaya kecanduan yang tadinya Sudah bertahun-tahun Ketika dia ada di dalam panti Jadi saling support Support system Di antara mereka Jadi ada yang namanya Support teman sebaya Atau rekan sebaya Para mantan pecandu Jadi mereka cukup aman Di dalam panti Jadi support system ini Yang membuat mereka Bisa pulih Sehingga ketika mereka keluar Mereka bisa pulih Dan berfungsi sosial kembali Dan output Dari lembaga kita Penyelenggara Rehabilitasi adalah Supaya mereka pulang nanti Fungsi sosial mereka Bisa Baik kembali Bukan menjadi stigma Yang sebelumnya Mereka ini adalah Pelaku kriminal Ataupun Pelaku kejahatan Jadi mereka menjadi Orang yang bisa diterima Di tengah-tengah keluarga Ataupun di tengah-tengah Masyarakat pada umumnya Demikian Bang Kero Tapi menarik ini Bang Reger Sedikit ya Karena mungkin masyarakat Juga pengen tahu Bagaimana kemudian Treatment-treatment Atau langkah-langkah selainnya Tapi apakah Itu perlakuannya sama semua Sama orang-orang yang Mungkin baru datang Ke panti rehab Atau mungkin orang yang Sudah lama juga begitu Treatment ini sama semuanya Atau ada perlakuan Nusus juga bagi orang-orang Yang baru mungkin Untuk menyesuaikan Atau mengadaptasi diri Dulu di sana begitu Jadi Yang baru dengan yang lama Pasti treatmentnya ada Ada perbedaan Jadi alurnya itu ada Sama seperti Sebelum orang masuk Perguruan tinggi Dia masuk dari SD SMP SMA Jadi Alurnya ada Dari screening Assessment Lalu memperkenalkan program Lalu dia ngapain aja Selama dia ada berada Di dalam panti Jadi kita edukasi Kita kasih pemahaman Bahwa Kamu harus mengikuti Alur dari awal Yang pertama Screening Kita screening dia Kita assessment dia Assessmentnya tujuan Apa? Kita mau mendapatkan Menggali informasi Selengkap-lengkapnya Contoh Penggunaan Narkobanya sudah berapa lama Lalu Bagaimana masalah dia Dengan keluarga Karena memang Pecandu narkoba ini Seringkali Mereka menggunakan narkoba Karena memang ada faktor Yang mengaruhi mereka Dari keluarganya mereka Jadi Kalau di dalam Assessment itu Kita menggali informasi Selengkap-lengkapnya Sehingga ketika mereka Gabung Bergabung dengan Komunitas keluarga yang lain Kita treatmentnya Tidak salah Jadi kita fokus Dia ini masalahnya kemana Apakah lebih ke narkobanya Atau ke Hukumnya Atau ke pekerjaannya Atau sisi-sisi yang lain Jadi kita Membedakan mereka Orang yang baru datang Dengan orang yang mungkin Sudah 3 bulan 4 bulan Jadi beda Walaupun nanti Akhirnya Ketika dia ikut program Join di programnya Sama Tetapi Awalnya itu Pasti beda Ada tahapan Ataupun fase Yang harus dia lewati Baik 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 Supaya masyarakat juga tahu Mungkin Pengen tahu Lebih jauh tentang rehab Yang abang Kolar sendiri Pak Kapolres Kalau kita bicara tentang Bagaimana melindungi Generasi muda Kita ini pernah penting Tapi kan Apakah ada Langkah khusus Yang dibuat oleh Pihak kepolisian Untuk melindungi Generasi muda ini Supaya tidak banyak lagi Terjurumus ke narkoba Sehingga mereka bisa Menunjukkan impian Dan cita-citanya Tapi setelah pesan-pesan berikut ini Tetap bersama kami Di Subut Menyiap Dalam segmen Kupas Tuntas Pemirsa Terjurumus ke Terjurumus ke Terjurumus ke Kita semua bersaudara Berkerja dan berdoa Penggian dan bersajab Untuk Indonesia TVLE Beriak nomor satu asa Terima kasih pemirsa nama si bersama kami Di sumber menyapa dalam segmen Kupas Tuntas Dengan topik yang kami angkat adalah Poresta Bes Medan Bersama aparat desa memberantas narkoba Dan saya akan ke Pak Kapolres lagi Pak Kapolres bagaimana kemudian Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Dalam melindungi generasi muda kita Baik terima kasih Bang Jadi memang Yang sudah kita lakukan penegakan hukum Terhadap para pelaku ini Untuk anak yang dibawah umur Di tahun 2022 itu ada 15 tersangka Di 2023 ada 11 Jadi memang ada penurunan Upaya-upaya yang sudah kami lakukan Kami melakukan upaya pre-entip Dengan memperdayakan fungsi BIMAS kami Untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan Di sekolah-sekolah Di samping itu tingkat kecamatan Kita juga ada Kapolsek Ada Muspika di situ Bekerjasama dengan para Babin Kapilmas Dengan Babin Sa Itu juga melakukan penyuluhan Kepada warganya Supaya generasi muda kita ini Di samping di sekolah Di lingkungan juga Supaya tidak terpengaruh Memang di akhir ini Saya melihat Mohon maaf ini Bang Keri Yang menjadi persoalan serius kita Bahwa di Kota Medan ini Banyak sekali Peredaran narkotika Jenis sabu ini Yaitu masalah paket hemat Paket hemat itu Yang dengan uang 20 ribu sampai 50 ribu Seseorang itu bisa menghisap Bisa menghisap Nah ini yang akan menjadi Persoalan serius kita Makanya kita pengen Kedepannya itu semuanya Perlu sama-sama Untuk bisa kita menangani Masalah narkotika Bang Regar Kita pengen tahu juga ini Sejauh ini bagaimana Kemudian jaminan Daripada rehab itu sendiri Setiap orang yang sudah Menjalani proses rehab Apakah tergantung waktu Kita gak tahu waktunya berapa Interval waktunya begitu Tapi apakah selama ini Sejauh ini Banyak orang yang mengalami kesembuhan Begitu Ada jaminan kesembuhan disana gitu Ini yang paling penting mungkin Diketahui oleh masyarakat juga Supaya masyarakat juga Bisa berbondong-bondong Datang ke sana Bang Regar Baik Bang Jadi kita tahu bahwa Ini adalah penyakit adiksi Penyakit adiksi ini Kecanduan begitu ya Penyakit yang kecanduan Penyakit kronis Penyakit kronis ini artinya Dia tidak bisa sembuh Tapi dia harus di-maintains Dia harus di-maintains Dia tidak bisa sembuh total Oke Tapi dia adiksi yang Bisa sewaktu-waktu Bisa muncul faktor pemicu Atau triggernya apa gitu Nah Jadi kita harus maintain sini Jadi kalau orang yang Berada dalam panti Ketika dia pulang Nah kita selalu mengedukasi Kepada keluarganya Bahwa Dia ini Harus tetap dirangkul Tetap disupport Dia butuh support Karena jangan nanti Dia pulang Tetapi Keluarga masih memberi stigma Yang lama kepada si anaknya Atau kepada si keluarganya ini Jadi Ini adalah penyakit Kekambuhan yang tidak bisa sembuh Sampai seumur hidupnya dia Jadi kalau di dalam panti Rehab kita itu Mereka pulih Berapa lama pulih Selama mereka bisa Maintainsnya Mudah-mudahan Ketika mereka pulang Sampai hari ini Kita selalu ada Komunikasi yang baik Apakah itu kepada Mantan Kliennya Atau kepada keluarganya Kita selalu komunikasi yang baik Bahwa mereka masih bisa Menjaga pemulihannya Dan mudah-mudahan Di dalam panti kita juga Anak-anak yang sekarang ini Berada di tempat kita Kita selalu support Selalu kita sampaikan bahwa Mereka itu adalah Bukan orang jahat Mereka adalah orang yang Salah memilih jalan Jadi Dengan cara-cara demikian Itu terbangun dalam Benak pikiran mereka Bahwa mereka itu Sangat-sangat Dikasih Dicintai Oleh keluarganya Ataupun kami sebagai Pengelola lembaga Sehingga mereka Benar-benar berjuang Untuk bisa pulih Untuk bisa Bangkit kembali Dari keterpurukannya Demikian Baik 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 Kalau misalnya Seseorang yang sudah Dinyatakan oleh Panti rehabilitasi sendiri Ini sudah dikatakan sehat Begitu Tapi bagaimana menjaga Agar lagi tidak lagi Ada pemicu atau triggernya Yang lain-lainnya Apakah seseorang itu Bisa dipindahkan ke lokasi yang baru Atau mungkin di suasana yang baru Atau Kalau ditempatkan di tempat yang lama Akan muncul lagi Pemikiran-pemikiran yang sama Sebelum si klien ini pulang Biasanya kita panggil dulu Yang pertama Kita mau tahu Kalau anak ini pulang Dia mau kemana Kalau misalkan dia mau bekerja Dia bekerjanya di mana Kita harus memastikan bahwa Tempat atau circle-nya dia itu Benar circle yang aman Untuk mendukung Pemulihannya dia Lalu lingkungannya dia di mana Kalau kita lihat Lingkungan dia itu Benar-benar parah Yang waktu-waktu Kalau dia pulang Dia bisa muncul Dan ingin pakai lagi Biasanya kita selalu Mengarahkan supaya Sebaiknya Anak ini kita pindahkan dulu Ketempat yang lain Atau dia pindah ke kota lain Dan biasanya keluarga itu Mendengar Apa yang kita sampaikan itu Lalu yang ketiga Kita Mau Supaya sebelum dia pulang Dia kegiatannya apa Karena kadang-kadang Pecandu narkoba Atau mantan klien ini Ketika dia pulang Dari Pantir EAP Dia bingung Dia pulang Dia pulang mau apa Jangan sampai nanti dia pulang Lalu dia bingung Karena gak punya pekerjaan Maka kita selalu Panggil keluarga Ada yang namanya Family Dialog Jadi kita diskusi Antara keluarga Dengan si pasien Lalu kita rembuk Ketika dia pulang Dia benar-benar siap pulang Jadi sistemnya Kita panggil Keluarganya Anaknya Kamu maunya apa Kalau misalkan Anaknya Dia bilang Saya mau membuka usaha Usahanya apa Jadi kita Benar-benar memastikan Sebelum dia pulang Jadi family Dialog ini Sangat penting Untuk Anak ini bisa Siap pulang Di tengah-tengah keluarganya Demikian Menarik ini Saya ke Pak Kapolres Pak Kapolres Kalau kita bicara tentang Apa namanya Pencegahan Sudah disampaikan Tadi oleh Pak Kapolres Kemudian Sejauh ini Apakah Seseorang yang Dinyatakan mungkin Pecandu Kemudian Kalau ditahan di rutan itu Merupakan Solusi terbaik juga Kita komitmen Terhadap Undang-undang Kita komitmen Dengan undang-undang yang ada Bahwa kalau Seorang pengedar Atau bandar Itu memang harus Diproses Tahan Supaya Memutuskan mata rantai Yang kedua Supaya memberikan efek jerah Jadi memang kita Komitmennya kesana Karena Tanpa ada Pengedar Dan bandar Kalau itu Tidak kita berantas habis Saya yakin Tidak akan selesai Masalah narkotika ini Untuk yang Masalah pemakai Yang tadi mungkin Apa namanya Coba-coba Atau mungkin Masih Terpengaruh Ya Mungkin kita masih bisa Arahkan untuk Di rehabilitasi Mungkin itu Bang Baik Oke Bang Bang Regar Kalau kita bicara lagi Tentang rehabilitasi Bang Regar Apakah memang Rehabilitasi itu Biasanya membutuhkan Waktu berapa lama Gitu Karena biasanya kan Yang menjadi Kendala adalah Administrasi Atau mungkin Pembiayaannya Begitu Ini mungkin Menjadi ketakutan bagi warga Apalagi ada keluarganya Yang mungkin Sudah Apa namanya Pecanu narkoba Mungkin begitu Tapi biasanya Bang Regar Biasanya dengan Treatment yang diberikan Di Pantirehababang sendiri Yang abang kelola itu sendiri Biasanya berapa lama Orang bisa mungkin Mengalami perubahan Yang cukup signifikan Begitu Baik Bang Jadi Rehabilitasi Seseorang itu Memang berbeda-beda Tergantung dari Tingkat keparahannya Oke Seberapa parah Maka Betapa sangat penting Screening Dan asesmen awal Jadi kita mengetahui Tingkat keparahnya Seberapa lama Kalau memang dia Tidak terlalu parah Biasanya dia akan Jauh lebih cepat pulang Daripada Teman-temannya Yang tingkat keparahnya Yang jauh lebih parah dari dia Jadi kita Lakukan screening Asesmen Seberapa tingkat keparahnya Jadi Seberapa lama Dia direhabilitasi Itu semua Bergantung hasil dari Screening Dan asesmen Yang dilakukan oleh Kanselor di tempat kita Nanti kanselor akan Melaporkan kepada Kami Sebagai pengelola Lalu kita akan melaporkan Atau menyampaikan kepada Keluarga Sekian lama Maka mereka Biasanya Ikut dengan apa yang Telah kami Sampaikan kepada Si keluarganya Demikian Bang Baik Bang Regerak menurut Konselor sendiri Apakah Sejauh ini misalnya Lebih baik Misalnya keluarga Si yang Ketergantungan itu Datang sesering mungkin Kereap Atau terus-terus Jangan begitu Itu bagaimana sebenarnya Idealnya Baiknya begitu Baik Bang Kadang-kadang kan ada Rasa rindu nih Rasa rindu Pengen tahu Tapi Baiknya sesuai dengan Sebaiknya Tritmen bagaimana Jadi memang ada masa Keluarga itu kita tidak izinkan Untuk ketemu langsung Jadi supaya Dia menghargai bahwa Keluarga itu penting Selama ini bagi dia Yang penting itu Adalah temannya Jadi biasanya ada fase Mungkin bisa dua Atau tiga bulan Dia baru bisa Kita pertemukan Dengan keluarganya Jadi ketika dia ketemu Dengan keluarganya Di bulan kedua Atau di bulan ketiga Jadi merasa bahwa Keluarga itu penting bagi dia Jadi nanti kita lihat Seberapa serius dia Untuk mengikuti program Dan tingkat perubahan Perilaku Selama dia dalam panti Kalau dia kita lihat Perubahannya Selama dalam panti Semakin baik Maka kita fasilitasi Untuk dia bisa ketemu Dengan keluarganya Demikian Bang Oke ini ada kaitannya Dengan Bang Rehgar Saya mau tanya Pak Kapolres dulu Walaupun tadi sedikit Sudah disinggungnya juga Bagaimana dukungan Pihak kepolisian asusnya Mungkin Pak Kapolres terkait dengan Seorang pecandu itu Memang harus direhab Supaya memang Itulah solusi terbaik Ya memang Sesuai dengan Aturan yang ada Kita memang Untuk pemakai itu Memang selayaknya Harus direhab Karena memang Di samping barang buktinya Juga Tidak terlalu banyak Dan memang Solusinya Memang harus direhab Kalau kita semua Tahan nanti di Rutan Itu jadi persoalan baru lagi Jadi memang Kita komitmennya adalah Tetap yang sebagai pemakai itu Kita arahkan direhab Untuk bisa di Restoratif Justice Tapi sejauh ini Apakah Pihak kepolisian juga Sering melakukan kunjungan Ke panti rehab gitu Seperti yang menangani Orang-orang kecanduan Begitu Pak Kapolres Karena di Kota Medan ini kan ada Dari WNP Ada Menyiapkan juga Dari swasta Mungkin dari Pemkot Lagi proses ya Kita doakan Mudah-mudahan cepat berdiri Setidak-tidaknya Seperti kemarin juga Arahan Bapak Presiden Kepada Bapak Kapolda Dan Pak Pangdam Kalau ada solusi lain Mungkin nanti Disiapkan Fasilitas dari Sekolah Militer Seperti di Kodam Ada Rindam Di Syantar Di Kita Ada SPN Di Hinai Mungkin dengan adanya itu Bisa nanti Bisa menampung Para pemakaian Itu bisa direhabilitasi Baik Kita harapkan Kita doakan Pak Kapolres Oke Saya ke Bang Reger lagi Bang Reger Apakah selama ini Rehab masih memberikan Terapi obat-obatan Yang kimia Begitu Atau mungkin Masih berkata sama Dengan para medis Begitu Kalau dibutuhkan Jadi rehabilitasi itu Ada dua Bang Ada rehabilitasi medis Dan ada rehabilitasi Sosial Ini sosial Kalau kita ini Adalah sosial Tetapi kalau dia Rehabilitasi Medis Nanti dokter Yang akan melakukan Penilaian Kepada si pasien Apakah dia Membutuhkan Obat apa yang dibutuhkan Untuk membantu Pemulihan dia Tetapi kalau di Rehabilitasi sosial Itu murni Yaitu Community Sesama support Sama para pecandu Tetapi Kalau misalkan Dari konselor Kita melihat Perilakunya dia Dia membutuhkan Dokter Biasanya kita Fasilitasi Dengan dokter Psikiatri Jadi hasil dari Dokter psikiatri Inilah yang akan Merujuk Apakah dia Membutuhkan Penanganan Obat-obatan Jadi memang Di satu sisi Rehabilitasi medis itu Dia berjalan Terapi Community nya Tapi kalau dia Membutuhkan Yang namanya Obat Misalkan untuk Mengurangi Yang namanya Waham Atau Bisikan Bisikan Biasanya dokter Psikiatri Kita panggil Dipanggil Lalu Kita minta Obat Lalu dia Konsumsi Nah Dokter Psikiatri Inilah yang Menentukan Berapa lama Penggunaan Obatnya Jadi tetap Semua Ada Ada jalurnya Dokter yang Menentukan Baik Menarik Pak Kapolres Kalau kita bicara Tentang penyalahgudahan Dan penyedaran Narkoba Di wilayah Kota Menin Ini cukup kompleks Tapi kan kita Pengen tau juga Apa sih sebenarnya Cara untuk kita Bisa memutus Matarantai itu Banyak orang Beranggapan Memutus matarantai Putuskan Dari pengedarnya Itu bagaimana Apakah ini juga Sudah dilakukan Dan kemudian Masih menemui Kendala Begitu Pak Kapolres Ya Baik Bang Jadi memang Inilah Tujuan kita Bisa ketemu Di sini Kami Rencana ke depan Hari Kamis Kami melaksanakan Pertemuan FGD dengan Pemerintah Kota Medan Dengan seluruh Stakeholder yang ada Dengan Memberdayakan Seluruh potensi Masyarakat Termasuk Para Toko-toko yang ada Untuk sama-sama Kedepan ini Bisa Bertanggung jawab Untuk bisa kita Menekan sekecil mungkin Ya Perindahan narkotika Khusususnya jenis sabuni Yang sudah marak Akhir-akhir ini Jadi memang kita sudah Punya program Mudah-mudahan program Kedepan ini bisa Berjalan dengan baik Oke Sejauh ini Kalau komunikasi Koordinasi Pihak kepolisian Dengan toko masyarakat Seperti apa Pak? Ya saya kira Ya saya kira Baik tokoh-tokoh masyarakat Tokoh agama di Kota Medan Sudah cukup baik Cuman kan kita perlu Mengaktifkan kembali Untuk bisa Bahwa semua penangan narkotika ini Tidak hanya masalah hilirnya saja Bukan hanya masalah Pendekan hukum Penangkapan Bukan hanya GKN Tapi Di luar itu juga harus ada Peran masyarakat Ya dalam hal ini mungkin Pembinaan rohani Ya keagamaan itu penting sekali Termasuk juga dengan Tokoh-tokoh masyarakat Mungkin ada kegiatan apa Di satu kampung tersebut Bisa itu dihidupkan Jadi semua Peran daripada masyarakat itu Betul-betul bisa Dijadikan satu Untuk bisa memperhatikan Masalah narkotika ini Baik Oke Baik Pak Kapoles Saya ke Bang Regar lagi Bang Regar Sejauh ini bagaimana dukungan Pihak terkait Usaha pemerintah Begitu ya pemerintah itu Ada pihak kepolisian Dan lain sebagainya Bagaimana dukungan terhadap Keberadaan Pantirehab yang Abang Kelola sendiri Sejauh ini Baik Bang 2022 Supaya Pak Kapoles Bisa dukung juga kan begitu 2022 Dan 2023 Kita itu dapat dukungan Dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini Dari Kes Bang Pol Provinsi Sumatera Utara Dimana Kes Bang Pol itu Menganggarkan kepada Para pecandu Yaitu selama 3 bulan Pemerintah Provinsi Yang membiayain Pembiayanya Mudah-mudahan Iya Mudah-mudahan Di tahun 2024 Ya pemerintah Provinsi Menganggarkan kembali Untuk Para pecandu narkoba ini Untuk Mendapatkan dukungan Pembiayaan Sehingga mereka bisa Mendapatkan Layanan di Panti-panti rehab Yang ada di Medan Ataupun di Wilayah Sumatera Utara Mari Indonesia Bersinar ini Dimana Wilayah Lokasinya Bang Lembaga ini Berada di Jalan Petunia 7 Namogajah Tapi masih di wilayah Kota Medan Masih Kota Medan Tidak jauh dari Rumah Sakit Haji Ada Malik Medan Tapi Apakah tidak ada Keinginan untuk Kemudian bagaimana Perhatian Pemerintah Kota Medan Kalau kemarin kan Pemprov Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Medan Sendiri bagaimana Sampai hari ini Kita sedang menunggu Sedang menunggu Dari Pemerintah Mudah-mudahan Melalui Kapan Gapoles nanti Mudah-mudahan Pak Wali Kota Mendengarkan ini Keluhan kami Karena memang Bang Masyarakat Di Kota Medan itu Sangat banyak Datang ke tempat Kami Tetapi Kami tidak punya Kekuatan untuk Mendukung mereka Karena apa Karena pembiayaan Selama mereka itu Di dalam pantikan Ada butuh makan Butuh Kanselor Dan layanan-layanan yang lain Mudah-mudahan Pemko Medan Bisa menganggarkan Untuk Para pecandu ini Bisa dibantu Untuk program Rehabilitasinya Baik Kita harapkan begitu ya Bang Rehgar Yang punya sosial tinggi Luar biasa sekali Bang Rehgar ini Kita doakan masih banyak Akan muncul lagi Bang Rehgar-bang Rehgar lainnya Yang ada di Kota Medan Dan di Sumatera Utara ini Dan di Indonesia ini Pak Kapolres Kalau kita bicara tentang Pentingnya sosialisasi Kesekolah-sekolah bagaimana nih Apakah ini juga dilakukan Atau mungkin Karena sudah ada BNNP Sudah melakukan Sosialisasi kesekolah-sekolah Lantas BK Polisian Mungkin di Poresta B sendiri Tidak lagi melakukan Jadi sepertinya apa Tangkapannya Pak Kapolres Saya kira semuanya Berperan aktif ya Bang ya Baik itu BNNP Kita juga Sat Narkoba Poresta Bers Termasuk juga Direkturat Narkoba Polda Memang kita Selain penelitian hukum Perlu adanya Kegiatan pre-entip Penyuluhan-penyuluhan Kesekolah Memang ini perlu kita Sampaikan bahwa Tanggung jawab Seorang guru Seorang kepala sekolah Dan juga tanggung jawab Orang tuanya Juga perlu Karena ini kan Menyangkut masalah Generasi muda kita Terutama pada orang tua Harus bisa melihat Seperti apa gejala-gejala Anaknya Ini juga perlu disampaikan Supaya Orang tua juga Punya tanggung jawab Guru juga Punya tanggung jawab Terhadap Anaknya Anak didiknya Supaya ini juga bisa Menekan sekecil mungkin Bang ya Oke Kalau selama ini Ada kasus Narkoba Ketahuan di sekolah Apakah selama ini Ada kasus ini Juga diangkat di Di Poresta Bers Ya Kalau ada Misalnya Dari pihak sekolah Melaksanakan rajia Dan menemukan Misalnya ada Kalau kita bilang Mungkin Tes urin Kalau tes urin Dia positif Pastikan Solusinya adalah Rehabilitasi Kalau misalnya Ditangkap Misalnya ditemukan Di tasnya Ada barang bukti Sabu-sabu Yang kadarnya Di bawah 0,5 gram Mungkin masih Tirehab Tapi kalau di atas itu Sudah diproses Itu aturannya Jadi Kita juga melihat Jumlah barang bukti Yang ada itu Yang harus kita Pertimbangkan juga Tapi yang lebih intes Ini Ketingkatan mana Pak Kapolres Apakah mungkin Tingkat SD SMP Atau SMA Lebih berbanyak Kalau menurut saya Generasi muda ini Mungkin tingkat SMA Karena memang SMA Lebih rentan Lebih rentan Karena pergaulannya Bebas Orang tua Tidak mengawasi Bahwa anaknya ini Sering keluar Bergabungan teman-temannya Dengan Terpengaruhnya Anak-anak Sekolah ini Ini yang menjadi Persoalan baru Khususnya kita Di dalam menanggulangi Masalah narkotika ini Bang Regar Sejauh ini Kendala yang dihadapi oleh Pantirehap sendiri Seperti apa nih Kalau tadi kan Kalau kita lihat Dukungan pemerintah Sudah ada Begitu Bahkan mungkin Masyarakat juga sudah Cukup tahu Keberadaan Pantirehap ini sendiri Yang menggelola Sejauh ini Apalagi kendala yang dihadapi Apakah mungkin Karena kesulitan mungkin Penambahan fasilitas Dan sebagainya Kendala kami Mungkin salah satunya Pemerintah Bisa membantu SDM kami Untuk bisa dilatih Supaya mereka menjadi Pendaga yang profesional Kami butuh Dari pemerintah Bisa mengadakan Pelatihan-pelatihan Kepada para Kanselor Sehingga mereka Betul-betul terlatih Dan menjadi Kanselor yang profesional Mungkin salah satunya itu Iya Bang Tapi artinya SDM tetap dari abang Dari manajemen Dari Pantirehap sendiri Tapi kemudian pelatihannya Dikelolah oleh pemerintah Dikelolah oleh Sejauh ini bagaimana Apa namanya Pembekalan yang diberikan Kepada para SDM yang ada di sana Pembekalan Ada dilakukan Tetapi Menurut penilaian kami Masih kurang maksimal Dan belum banyak Apakah selama ini Ada berguru juga Misalnya mungkin Apa namanya Belajar dari Pantirehap lainnya Kemudian mungkin Konsultasi dengan Pengelola Pantirehap yang lain Sejauh ini apakah ada Biasanya itu Yang melakukan pelatihan itu Adalah dari BNN Pusat Jadi cuman Satu tahun terakhir ini Bentuk pelatihan itu Tidak terlalu banyak lagi Kita tidak tahu Kenapa tidak terlalu banyak Sementara lembaga-lembaga Ataupun Pantirehap Yang kami kelola Kami membutuhkan itu Karena di BNN itu Ada Salah satu Direktorat Yang namanya Untuk penanganan rehabilitasi Nah mereka lah yang melakukan Penguatan selama ini Kedalam lembaga Mudah-mudahan tahun ini juga BNN Atau dalam hal ini pemerintah Bisa Membuat pelatihan-pelatihan Yang lebih banyak Karena memang SDM itu Butuh dilatih Supaya mereka Profesional di bidangnya Karena memang Menangani pecandu ini Tidak gampang Tidak mudah Begitu ya Memang saya selalu lihat Bang memang Luar biasa Iya karena mereka Maka ke polisi juga Karena mereka sudah lama Penyimpangan perilaku Iya Luar biasa Bang Rekar Iya Makasih Bang Saya cek dulu Kita cek dulu Pak Kapolres Pak Kapolres apakah ada Kaitannya ini Tingginya angka kriminal Yang ada di Kota Medan Ini akibat banyaknya Para pecandu Dan penyakguan narkoba Setelah pesan Pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Disebut Penyiapan Dalam segmen Kupas Tuntas Pemirsa Aku Generasi saat ini Mereka bilang Generasi milenial Generasi yang merdeka Kreatif Bebas berkreasi Dan meraih prestasi Bebas bicara itu ini Sambil ngopi Tidak boleh lupa Kita bebas merdeka Seperti sekarang ini Karena Ya Pancasila Sebelum Indonesia merdeka Tahun 1934-1938 Di masa pembuangannya Di Kota Ende Nusa Tenggara Timur Soekarno Dalam kesendirian Semangat perjuangan Selalu menggelora Di dadanya Dia selalu duduk Di bawah pohon Dekat rumah pengasingannya Tak henti Memikirkan Indonesia Disinilah ide besar Lahir tentang Rumusan Pancasila Sebagai ideologi negara Pancasila tidak lahir sendiri Melewati proses panjang Dilandasi semangat Perjuangan bangsa Indonesia Sejarah perumusannya Melewati tiga proses besar Sampai dinamakan Pancasila Yakni rumusan konsep Soekarno Yang dibacakan pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 Rumusan Panitia 9 Yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 Rangkaian dokumen sejarah ini Dimaknai sebagai proses Kelahiran Pancasila Sebagai ideologi bangsa Pancasila mendapat banyak tantangan Di era keterbukaan informasi Kita harus merasakan Semua nilai kebaikan Yang terkandung di dalamnya Karena Pancasila Untuk Indonesia hari ini Esok dan masa yang akan datang Terima kasih Pemirsa namanya Menyaksikan sumur penyiapan Dalam segmen Kupas Tuntas Dan saya ke Pak Kapolres Pak Kapolres Kalau kita bicara tentang Tingginya angka kriminal Yang ada di Kota Mainan Apakah ini ada kaitannya dengan Peredaran dan penyalahgunaan alkoba Pak? Baik Pak Giri Memang kita akui Dari beberapa kejahatan Yang ada di Kota Medan Baik itu para pelaku-pelaku 3C Curas, curanmor Maupun geng motor Atau Tauran Itu kita Kadang kita ambil tes urin Hampir sebagian itu Menggunakan sabu-sabu Karena mereka Biasa bergeraknya itu Malam menjelang subuh Seperti Tauran itu Anak-anak muda Atau anak-anak geng motor itu Mereka selalu Menggunakan Sabu itu Untuk memberanikan diri Dengan dia berani Dia tidak akan peduli lagi Yang penting Apa yang ada di benaknya Itu yang dia Kerjakan Termasuk juga kemarin Kita menangkap pelaku Angkat besi Atau istilahnya Pencuri pagar Itu juga menggunakan Positif menggunakan ini Karena mereka Begadang Jadi sabu itu Dikonsumsi untuk bisa Dia tahan Jadi dia Tahan dalam arti Dia tidak tidur Dia bisa beraktifitas Selayangnya orang tidur Dia tidak tidur Mungkin Itu yang dapat kami Sampaikan Makanya dalam kesempatan ini Persoalan para pelaku Kejahatan Khususnya yang ada di Kota Medan Pada saat kita tangkap Dan kita tes urin Itu positif menggunakan Narkotika jadi sabu Baik Bang Regar Ini menarik lagi nih Kalau sejauh ini Misalnya Ada Warga Yang panty rehab itu sendiri Yang sudah sehat Kemudian minta menjadi Menjadi Ikut Menjadi bagian dari SDM Apakah kemudian ini juga Merupakan solusi yang baik Atau mungkin Kebanyakan SDM juga kan Kita tidak bisa juga Apa namanya Menjalankan Operasionalnya begitu Ya jadi di tempat kita itu Ada beberapa Staff atau SDM kita Malah mantan dari klien kita Yang kita lihat Bahwa mereka cukup serius Untuk pulih Dan cukup serius Untuk menjadi volunteer Iya Volunteer Untuk menolong Sesama Para pecandu Karena Bahasa atau komunikasi Yang tepat Yang cocok Adalah Sesama Para mantan pecandu Biasanya itu Lebih Mengena Jadi kita Pasti Ada beberapa Staff di tempat Kita itu Dan Dia sampai hari ini Sudah hampir 4 tahun Berada dengan Kami Dia pulih Dan dia juga menjadi volunteer Dan dia mendukung Temannya Untuk bisa pulih Dan dia menjadi Contoh Bagi Bagi temannya Ini saya loh Yang sudah sekian lama Pecandu Saya bisa pulih Kok kamu tidak bisa Pasti bisa Jadi Sama mantan pecandu Biasanya Membahasakannya Akan Jauh lebih Tepat Dan bisa lebih Diterima Kami menerima Baik Tapi Bang Rager Kan Bang Rager Cukup banyak sekali Memang pemahamannya Tentang bagaimana Menangani orang-orang Yang kecandu Narkoba Sejauhnya Apakah juga Sering diundang Orang untuk Menjadikan resumber Bagaimana Kemudian Supaya Diikut sertakan Kita Biasanya diundang Apakah itu Kelurahan Kecamatan Sekolah-sekolah Sebagai bentuk Pencegahan Dini Kepada Anak-anak muda Baik itu Di Gereja-gereja Di tempat-tempat Ibadah Kita diundang Kita mengedukasi Masyarakat Bahkan kepada Ibu-ibu Ya pada para orang tua Ini sangat penting Sebenarnya Jadi orang tua Bisa mengetahui Dari awal Gejala dini Atau ciri-ciri Pengguna narkoba Kadang orang tua ini Tidak tahu Ternyata anaknya Sudah cukup lama Menggunakan narkoba Tapi karena Tidak ada edukasi Tidak ada pemahaman Akhirnya mereka Tidak tahu Tapi Dengan kita Melakukan seminar Pencegahan Lewat Talkshow Mereka mendapat Pemahaman Nah ternyata Ini penting Dan mereka akhirnya Terbuka Oh kemarin Saya Lihat anak saya Perlakunya sudah mulai beda Ketika kami datang ke rumah Kami juga melakukan tes urin Urinnya positif Dan mereka sudah Dengan sukarela Silahkan pak Untuk Anak kami dibawa Untuk melakukan rehabilitasi Demikian bang Oke Sejauh ini menurut Bang Regar ya Kan sudah Sekarang ini kan sudah terpanggil Menjadi Bagaimana menjadi Orang-orang yang Sosial begitu ya Yang kemudian Perhatian sih sebenarnya Terhadap Peredaran Penyelanggunaan narkoba Sosial Para pecandu Bang Regar Kalau setiap ketemu Sama orang tua itu Berikan solusi enggak sih Atau berikan masukan enggak Supaya anak-anaknya Tidak Terjelumus Kedalam hal Peredaran narkoba Begitu Kita selalu Sampaikan kepada orang tua Bahwa Orang tua itu Harus dekat dengan anak Jangan sampai anak Dekat dengan Orang lain yang Tidak dia kenal Karena apa Ketika anak ini Pernah menyentuh Satu kali saja Narkoba Apakah itu sabu Itu pelukannya Jauh lebih nikmat Daripada pelukan Dari seorang ibu Jadi kita selalu Sampaikan bahwa Anakmu harus Dekati peluk Jangan sampai Sabu itu Memeluk anakmu Ketika sabu itu Memeluk Anakmu Maka dia akan Susah untuk Lepas keluar dari Zona itu Pak Kapolres Sejauh ini Bagaimana Setiap harinya Dalam Melakukan Pencegahan Kerjasama dengan Pihak mana saja Yang sampai sekarang Masih dilakukan Oleh pihak Kepolisian Sosial Polres TAPS Medan Terima kasih Bang Gery Kita tetap Melakukan Kerjasama Terutama Ini yang Pemberdayaan Terhadap perangkat Perangkat yang ada Di kota Medan ini Yang sudah ada Ada perangkat tingkat Kota Madiya Medan Ada perangkat tingkat Kecamatan Ada perangkat tingkat Kelurahan Dan ada yang paling terkecil Ada tingkat Kepling Nah ini yang mau Saya ajak nanti Bang Gery Untuk acara hari Kamis FGD ini Kita pengen Semua pemberdayaan Perangkat yang ada Inilah yang harus kita Munculkan bersama-sama Supaya Kedepan itu Seperti yang saya Sampaikan tadi Bahwa di kota Medan Ini fenomenanya Beli sabu paket Hemat itu gampang sekali Beberapa Kegiatan yang sudah kita lakukan Baik itu Grebek kampung narkoba Seperti yang di Di sungai Sepanjang sungai sunggal itu Sudah hampir Mungkin dari Tim kami Sudah ada 30 kali Tapi Setelah digrebek Minggu depan lagi Buka lagi Nah sekarang Seperti apa Berarti kan Harus kita punya cara lain Yang harus kita hidupkan Yaitu mungkin dengan Menggandeng Seluruh elemen masyarakat Terhadap Lingkungannya Khususnya yang Yang tahu persis adalah Keplingnya Kepling disitu ada Babin kap timas kami Disitu juga ada Babin san Jadi artinya kekuatan ini Harus sama-sama Untuk bisa nanti Kedepan menggandeng Jangan sampai Ada peredaran Sabu itu Itu bisa Peredarannya Tidak ada lagi Kata-kata Paket hemat itu Gampang dibeli oleh orang Itu nanti Sasaran kita Untuk kedepannya Baik Mudah-mudahan Nanti di FGD ini Semua Rapisan masyarakat Yang mungkin Yang ada kaitan Yang kesana bisa ikut Semua ya Pak Kapolres Supaya memang Gampang gitu Melakukan pencegahan Ini luar biasa sekali Sekarang ini memang Tanggung jawab kita bersama Juga semuanya Ini tentunya Saya ke Bang Regar Bang Regar Sejauh ini Apakah juga ada Diberikan mungkin Siraman-siraman rohani Kepada para Orang yang rehab Di sana Begitu Karena ini merupakan Juga faktor penting Kan begitu Iya Jadi di kegiatan seharian itu Mereka itu tetap Menjalankan ibadahnya Ada ya Ada Setiap hari Setiap hari Kalau saudara kita yang muslim Itu wajib sholat subuh Oke Kalau yang nasrani Kristen itu wajib dua pagi Oke Jadi bagi yang muslim Dia wajib menjalankan Sholat lima Lima waktu Lima waktu Bagi yang Kristen juga Kita sampaikan bahwa Itu wajib Lima kali Kebaktian ibadah juga Sejauhnya terpantau baik Terpantau dengan baik Terpantau dengan baik Bahkan kita hadirkan juga Ustadz dan pendetanya Di dalam panti Untuk melakukan siraman rohani Kepada klien Ataupun pasien kita Sejauh ini juga kita melakukan penimbutan Misalnya dari televisi Atau misalnya dari media Media itu biasanya Ke rehab Rehab Panti rehab itu Biasanya selama di dalam itu Memang bagus sekali Begitu Nah bagaimana Supaya membuat pemikiran mereka itu Tadi tetap seperti itu Kalaupun dia keluar nanti Ini ada cara gak sih Bang Regar Gitu Ini yang paling penting sih Sebenarnya Bang Regar Karena kan Begitu mereka di dalam itu Luar biasa sekali Memang mereka itu Artinya doktrin pikiran itu Memang sudah positif 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 Tidak lagi Tidak lagi Tapi begitu keluar dari Panti rehab itu Kemudian keluar lagi Ke dunia yang Misalnya Yang selama ini dilihatnya Itu seketika bisa berubah Begitu Bang Regar Bagaimana Ada gak treatment khusus Supaya dia bisa Membatasi pikirannya Tidak lagi kesana Ya maka Tidak akan muncul Pemicu untuk dia pakai lagi Jadi kita selalu Sampaikan bahwa Tempat yang aman bagi kamu Ada dua Yaitu Panti rehabilitasi Dan keluarga Kita selalu tekankan Kembali kepada keluarga Jangan kembali kepada Teman lama Ataupun kepada Komunitasmu yang lama Biasanya itu Nilai-nilai yang kita Sampaikan Bang Mudah-mudahan Mereka bisa bertahan Untuk bisa pulih Pak Kapolres sejauhin Apakah ada melihat Misalnya Panti Rehab itu Yang hanya mengandalkan Komersialisasi Komersial yang dikedepankan Bukan sosial yang dikedepankan Tapi justru Ya oke lah Mungkin secara tampak Mungkin di sosial Ketihatan tinggi Niatnya bagaimana Ketulusannya luar biasa Di sana Tapi justru Kalau kita lihat di dalamnya Itu mungkin cuma Komersial Ya saya melihat Apa yang tadi Sampaikan oleh Bang Regar tadi Ya harapannya Jangan sampai Sudah dibawa ke Rehab Tapi keluar lagi Masih menggunakan Berarti kan ada sesuatu Yang mungkin Menjadi persoalan Ya bagaimana mungkin Untuk kedepannya Ya fasilitas di Rehab itu Seperti apa Mungkin apakah Waktunya di Diperpanjang Lebih banyak kegiatan Fisik Ya olahraga Samping pembinaan Mentar rohani tadi Diperkuat Ya saya kira Harapannya Kalau sudah masuk Rehab itu Ya keluar Ya ada perubahan Itu yang kita harapkan Ada perubahan Bang Regar kita Pengen tahu juga Sejauh ini Apakah ada batasan Usia yang diterima Menjadi warga Rehab di sana Batasan usia Tidak ada Yang paling muda sekarang Di Rehab di sana Berapa tahun Umur 14 tahun Ada 14 tahun Hanya beberapa Kegiatan program Kita bisa Bedakan Antara Anak remaja Atau orang dewasa Saya tanya lagi Saya potong dulu Lebih enak Mentreatment anak-anak yang Masih muda ini Atau justru yang sudah Dewasa 25 Atau 30 40 Begitu Sebenarnya tantangannya Sama Berat ya Gak muda Karena ini kan penyakit adiksi Oke Sebenarnya tantangannya Sama hanya Kalau anak-anak Lebih gampang diarahkan Daripada orang tua Oke Kalau orang tua Dia sudah punya Bermain di pikiran sendiri Cara pikirnya sendiri Tapi kalau anak-anak Masih lebih muda Jadi ada perbedaan sedikit Tapi tantangannya tetap sama Karena apa Yang kita layani ini adalah Pecandu Pecandu narkoba Yang punya perilaku dan menyimpang Selama ini Apakah ada orang yang sudah keluar Kemudian Dinyatakan kepada Perubahannya sudah signifikan sekali Bang Regar Tapi kemudian Dibawa orang tua lagi Kemanti rehab Akibat mengulah Dan seperti itu Kita ada pernah temukan Kita harus akui Langkah yang treatmentnya sama juga Atau ada peningkatan Peningkatan Buat dosis sekali ya Peningkatan treatmentnya Ada gak sih diberikan Kalau yang kebegituan Ya treatmentnya Pasti sedikit berbeda Karena mungkin Treatmentnya kemarin Pendekatannya Dengan pendekatan ketika dia Sesi kedua Kita bilang Dia datang Ada perbedaan sedikit Walaupun sebenarnya Treatment gak jauh beda Hanya Sebenarnya kita tekankan lagi nanti Bahwa Kamu itu Ketika pulang Pakai kenapa Alasannya Biasanya itu lebih kepada Faktor keluarga lebih banyak Maka sebenarnya Kita selalu Sampaikan Bahwa keluarga itu Sangat penting Untuk mendukung Pemulihan Dari si pecandu ini Pantri rehab Selama 24 jam Jadi kita selalu Tekankan seperti Family dialognya itu Paling penting Dan kadang ini Kita kesulitannya itu Ketika anak ini Diantar Merasa bahwa Pantri rehab itu Punya tugas yang Berat Atau dititik beratkan Kepada Kepada kami Jadi Jadi kita Harusnya kerjasama Antara kami Sebagai pengelola Dengan keluarga Sedangkan sekolah aja Harusnya kerjasama Apalagi Pantri rehab Bersama upaya PK Polisian Dan juga masyarakat Nanti untuk Memerangi narkoba Dan menurunkan Angka Ya tingkat Peredaran dan Kecanduan narkoba Di wilayah Kota Medan Pak Kapolres Apa ini Pesannya kepada Semua pihak Supaya sama-sama Semua ikut ambil bagian Dalam penurunan Angka Penyalahgunaan Dan peredaran narkoba Di Kota Medan Karena ini merupakan Tugas semua Kita tugas bersama Baik Terima kasih Bang Gery Harapan kita Bawa kita Komitmen Bahwa Narkotika ini Adalah musuh bersama Itu harus kita Garis bawahi Untuk itu Mari kita Semuanya bersinergi Bersama-sama Berganding tangan Untuk bisa Menangani masalah Narkotika ini Karena ini Narkotika ini Masalah serius Bang Gery Terutama kepada Generasi muda kita Ini harus kita jaga Supaya jangan sampai Peredaran narkotika Khususnya paket hemat Di Kota Medan Ini bisa kita Berantas dengan Sebaik-baiknya Baik Ya itu harapan kami Ya makanya Kegiatan ini Saya kira juga bisa Berlanjut ya Bang Gery Edukasi yang disampaikan Secara terus-menerus Kegiatan penyuluhan Kegiatan Gerbek kampung narkoba Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Ini yang kita harapkan Jadi Semuanya Peduli Jangan hanya Kami sebagai Apara penegak hukum Kami hanya menangani Masalah hilirisasi Tapi di hulunya Tidak selesai Nah itu harapan kami Komitmennya bahwa Narkotika adalah Musuh bersama Mari kita berganding tangan Untuk bisa menangani Masalah ini Itu Bang Gery Bang Regar Apa yang dipesannya juga Kepada masyarakat Supaya Panti Rehab Juga merupakan Solusi untuk Bagaimana Melakukan pemulihan Atau penyembuhan Terhadap orang-orang Yang kecanduan Tapi Pencegahan Lebih penting Supaya masyarakat Juga ikut Mencegah Supaya tidak Semakin banyak Orang terjerumus Terhadap Penyalahkundan Dan peredaran narkoba Iya Bang Jadi pecandu narkoba Ini adalah Orang sakit Mereka bukan Pelaku kejahatan Jadi orang sakit Harus dibawa Ke panti rehabilitasi Bukan di penjara Jadi jangan Ketika Anak Ataupun salah satu Keluarga kita Menjadi pecandu Kita menganggap Ini menjadi musibah Ataupun menjadi Bencana besar Ataupun kita Kita pandang mereka Sebagai pelaku kejahatan Mereka ini orang sakit Yang harus segera Kita obati Yang harus segera Kita rehabilitasi Bawalah Ke panti rehabilitasi Kita Bekerjasama Untuk memulihkan Fungsi sosialnya Untuk dia bisa Menjadi Manusia yang berguna Bagi keluarga Dan bagi orang-orang Yang dia cinta Alamatnya dimana Bang? Ngumpung ini terakhir Panti rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar Medan Beralamat di jalan Petunia 7 Lingkungan 2 Kelurahan Namogajah Medan Kurang lebih 400 meter Dari RSUP Haji Adam Malik Medan Terima kasih Bang Baik Bang Regar Johan S. Pesi Regar Selaku pimpinan IPWL Pusat Rehabilitasi Korpan Narkotika Mari Indonesia Bersinar Terima kasih Sudah di Teperi Sumatera Utara Hari ini Terima kasih Pak Kapol Terima kasih 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 Terima kasih